Oke, kembali lagi di Ustinama Channel Tentang ya Iya, iya, iya Nah, sekarang gue sebuah kehormatan lah Sebuah kehormatan bisa disamping salah satu aktor legend Indonesia Yaitu Oma Rinda Hashim Apa kabar, Oma? Baik, luar biasa Oma, aku salut liat Oma yang masih seger di usia yang sudah masuk di kepala tujuh ya Oma ya 73 usianya, luar biasa Tapi masih semangatnya Itu kita yang mudah-mudahan tuh kayaknya malu kalau liat Oma, liat semangat Disiplinnya, terus beraktingnya Dan pasti mungkin kawan-kawan, Oma ini sudah malah melintang atau sudah banyak makan asam garam di dunia perfilman Indonesia Oma, itu pengenahannya Oma Oma tuh pertama kali main film tahun berapa? Aduh, 67 tahun 67 berarti 53 tahun yang lalu berarti itu usia-usia ibu kita atau nenek kita nah omah ini sudah bermain film nah ceritain dong omah pertama kali tiba-tiba bermain film itu gimana ceritain itu omah dulu itu kan sebenarnya saya dari Makassar omah asli dari Makassar ya saya asli Bugis ibu saya di Makassar ya ibu saya menagun kemudian saya waktu tamat SMA itu terus ada yang minta katanya mau gak kerja di Jakarta gimana di Travel yaudah ibu saya kasih karena saya tinggal di salah satu keluarga namanya saya selalu pandang dia Tanta Agnes tinggalnya di Pembayaran Baru di Calan Bacang itu saya ingin mengenai iya 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 di situ saya kerja kita berapa 9 bulan apa berapa itu orang-orang gitu ada-ada orang datang menawarkan mau gak main film benar benar saya juga pikir apa bisa gak saya main film aku sekarang terus orang tua saya di Makassar dulu mengizinkan nggak iya 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 Oh ini Makassar itu kalau orang tua itu agak sedikit dijaga lah dijaga gitu iya terus saya kerja juga apa film ini berapa lama saya pikir film itu cuma satu hari begini, begitu tiga hari dulu selesai, apa belum selesai, ini bagaimana ceritanya saya terus saya tidak masuk-masuk kantor, datang langkos saya, menanyakan Pak Persim saya masih lihat namanya jalan lamando kebayaran dulu, itu kerja di travel di Jakarta di Blok M, awalnya kerja di travel, saya tidak masuk-masuk kantor, bilang sama pembantu saya, oh Ibu Rina tidak ada, saya agak, karena saya sudah main setiap bulan yang bilang Ibu Rina kalau tidak berhenti, tidak apa-apa, tapi bicara supaya kita memberikan Ibu Rina dengan hormat, supaya kita tidak kerja lagi di mana-mana, saya sudah tidak ladenin itu, karena waktu syuting itu kan saya kan bohong, saya syuting itu dekat rumah dia lagi, di laman do jalan lamando, itu pada alan, saya pertama saya adalah orang-orang liar yang disukadari oleh Turino Junaidi dari PT Sarinanda, film pada waktu itu, saya mainnya juga sudah dengan bintang-bintang besar pada waktu itu bintang zaman itu tuh ya tapi saya juga melalui dengan salah satu teman dulu namanya sylvie engels dia itu dapat ratu pantai dia bilang mungkin ada perang ada nggak satu-satu perempuan saya mau pakai juga untuk syuting oh ada teman saya ringasih dia yang membawa pertama saya ke situ dan saya diminta main melalui waktu saya kerja di travel jadi sebenarnya om hatu nggak kepikiran main film ya dia ajak temen ya waktu itu dia ajak temen terus yang punya film itu kenalan sama salah satu bapak namanya Pak Mokter udah enggak dia datang ke travel saya jadi dia mau main film aduh om itu lah saya memikirkan itu bukan apa apa saya mikir orang tua saya apa saya boleh nggak dijinin segala macam gitu lah itu macam ceritanya iya 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 nah udahlah aku main nih ceritanya besoknya misalkan pemain sebuah besok gue syuting deh Saya juga belum ngerti apa... Amina film belum ngerti apa di luang continuity saya nggak tau pengetahuan waktu ya jadi tuada saya ikutin aja juga begitu sudah mau bilang saya bilang sudah selesai besok saya mau berapa hari akhirnya bolos itu Om bolos saya tiga hari akhirnya dia saya ada lagi film kedua itulah dan bunga-bunga berguguran Oh pada waktu itu yang bikin PT Aris film 5 melatu yang main ada sopan-sofian juga pada waktu itu sopan itu masih belum perang utama masih pendukung-pendukung lah iya itulah pada waktu itu kita semua inilah main tidak terlalu banyak-banyak iya 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 waktu itu saya mulai menikah pada itu selesai menikah itu sudah main itu selesai menikah terus belum selesai benar saya menikah karena suami saya itu harus pakai kawan habis itu saya dia bilang ini ada berselesai main ini ya kita bersingkat aja saya udah main selesai ada saya udah setelah itu datang lagi seorang lagi namanya Godfrey Godfrey itu adalah pemain film zaman dulu itu setiap film dia ada setiap film dia ada ada film itu apa dunia gitu grup sering apa gitu baik-baik banget itu kan aku saya oke terus udah dia bilang main dia bilang enggak ikut dia ada film mau yang dibutin lagi iya sama setenggarin dari Ismail gimana dia nggak tau punya dimana dia mau selamatkan kita datang ya ngejemput saya pergilah saya ke dulu kalau kita buat film selalu ada selamatan iya wartawan semua diundang semua itu setiap dulu ke zaman itu datang gitu iya 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 pada kenapa saya bisa ke situ juga karena pada waktu saya meminta honor di film saya yang kedua di film ini kita maik becak dulu kan becak masih bisa ke Jakarta iya masih bisa iya masih bisa ke dua kita lagi-lagi ke ini ya ke film saya yang mungkin ada di situ oh iya iya aku tunggu di becak iya iya imbil honor Deki Super9 dan Sandi Swardi saya juga kenal pada waktu itu saya pemenang sama istri-istrinya lah iya 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 biliknya saya dengar, eh dokter kamu datang sama siapa? itu ada renafasi mana dia itu pokoknya itu temen bini gue lah ya kan iya 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 dia terus manggil service purus 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 purus.. dia cari peran itu lah yang saya main Jadi waktu itu saya, ini ceritanya panjang sih Tapi saya sudah kawin, saya melahirkan, berapa bulan kemudian saya melahirkan Saya melahirkan, itu kira-kira baru berapa minggu ya Terus saya sudah pergi minta untuk syuting, bayangkan kita masih musuhin anak Saya bilang, kamu enggak main film itu, apa saya pikir, silang, yang main ini, pemain ini, ini, ada Hamid Arif, ada Sufiang Otak, ada Makwo, apa-apa semuanya Kemainnya saya, itu dengan pemain lain, lain-lain, betul, begitu saya selesai, tapi sebelum saya main sipitung itu, saya tanya dulu sama suami, saya boleh enggak, saya minta main film sipitung Kan saya baru punya anak yang baik, ya kalau namanya kamu memenuhi, kamu memenuhi talenta ya, saya memenuhi dari Tuhan, jalankan dengan baik, itu benang merahnya suami saya Harus betul-betul bekerja di dunia itu, jangan macam-macam begitu, suami saya bilang, oh iya Terus, terus saya main terus, saya ditawarin, lamai, enggak, enggak ngerti saya itu yang main acting atau apa, enggak ngerti Tapi, asal-asal saya disuruh, nanti baca ya dialog ini ya Iya, iya, iya Nanti, Arlina sepertinya, ini apa dah, nanti kata asal adanya deh, nanti ini, nanti ini, nanti, oh iya, iya, paling, agak gitu Sudah, saya mulai syuting, agak gitu Jadi, saya main itu, bukan karena, kalau sekarang kita main lalu kuntul box, tapi namanya berkuntul box, saya ngerti acting Ya main, main aja, main, main aja Jadi, saya main, bukan saya mikir, saya enggak ngerti bahwa waktu dulu main film itu akan terkenalku main film itu Kalau, baik, apa dikenalku orang itu ya Akan dikenalku orang, saya enggak ngerti Saya cuma tahu bahwa saya main film itu saya bekerja Iya, 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 iya berapa 5 produksi di satu film itu ceritanya itu berurus terus 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 disitu saya mulai karena film saya itu top bener waktu itu memang omah kalau dihitung itu udah berapa film? berapa puluh berapa ratus? ini dia juga berapa ratus gue gak tahu gitu omah pernah gak ada perjalanan, anggaplah omah udah seratusan film lah kurang lebih ya perjalanan duka atau perjalanan suka omah di perjalanan saat dari dunia sampai sekarang omah ada yang paling omah inget apa? kalau kita main kita ngomong film kita main dengan kita syuting dengan film sekarang memang agak berbeda agak berbeda walaupun semua itu memang namanya juga seni ya sama aja sama aja cara bekerjanya memang itu agak lain-lain iya iya dulu kita itu baik kita dengan pemain juga kita saling keluarga iya iya kita saling membuat maki juga sama yang lebih tua terus saya main itu kan sama kiri-kiri itu saya kan orangnya dari dulu ke kiri gak pernah nanggap-nanggap orang siapa-siapa memang senang dirangkul iya bener baik itu saya bercanda saya tuh sekarang kamu lihat bah itu saya waktu muda lebih gila orang hahaha iya 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 kelar nanggap berarti ya mungkin sedikit agak sedikit perbedaan doang omah ya nah omah, kiat-kiat omah menjaga performa omah dari dulu sampai sekarang itu apa omah? kidsnya apa aja omah? di dalam dunia saya itu? iya enggak untuk omah, maksudnya omah sampai sekarang itu masih sehat masih semangat masih berkarya itu tipsnya apa aja omah? jadi begini kalau untuk saya, pola makan misalkan kayak gitu atau pola manajemen tidur atau istirahat kalau pola tidur kayaknya zaman saya itu saya bisa dua hari dua malam enggak pulang karena saya bikin film ke deret-deret saya situ di Cirebon, unit datang jemput saya, Cirebon, masih syuting, malik cakar itu beberapa jam, tiba sepagi saya tidur di penas itu tau penas dulu ke depan abis, disitu di studio, di studio, saya tidur di masjid saya dua hari disitu tidak pulang, jadi mungkin karena saya masih muda, ada masalah, apapun pekerjaan yang pernah suami saya bilang orang tua saya, kalau kamu bekerja dimanapun kamu bekerja, misalnya sekarang di dunia saya oh iya kamu bekerja, sekarang kamu di dunia kamu bekerja, kamu lihat, kamu senang gak? kalau kamu senang harus mencintai kerjaan yang kamu kerjain terus kamu sepenuh hati harus semua kalian jadi kita ada apa trucu Harus ini, ini, semua itu kita gak ada pikiran Lapang gak ada, harus legung Iya, bener-bener Berarti harus mencintai pekerjaan kita itu sepenuh hati Harus Total dan fokus Total dan fokus Terus untuk menjaga performa omah sampai nanti kini apa aja omah? Saya kalau makan, pada waktu masih muda Lalu apa aja saya makan Gimana saya sudah mulai umur 40 ke atas? Belum 40, 40, 35, 30, 40 itu Saya mulai jaga Tidak dilarang sama dokter Waktu saya menjaga diri saya sendiri Agar darah tinggi dikitar itu Saya juga mulai jaga Itu saya jaga, saya tahu Darah tinggi tidak boleh makan gureng, kakaknya Ya saya ikuti, saya bikin diri saya begitu Karena saya olahraganya kan tidak Ada olahraga gimana, enggak Cuma saya selalu Disiplin dalam depan Dalam apapun makan, saya disiplin Ini saya sama ini saya, saya sapi Satu ini Saya nikmati Jangan ini disini Ini dimana Saya menikmati aja apa yang Tuhan sudah kasih Bersyukui Terima kasih Terima kasih Tidak lupa dalam doa Dan saya kalau pernah Saya tidak mendoakan diri saya sendiri Keluarga saya, teman-teman saya Buat negara dan presiden dan jajaranya Dimanapun semua mereka berada di Saya pikirkan Saya pikir saya tidak mendoakan Itu kurang lebih ditolakan saya Dan satu lagi saya menolak Kalau saya bilang kepada Sekarang pemain-pemain film Sinias muda Sinias muda Jangan-jangan sombong Dimana kalian sudah di atas Jangan sombong Tidak ada sombong Orang-orang yang Hancur Dan juga seperti tadi Makin tinggi Ini tidak rugi Itu harus kita istilahnya Ilmu padi Itu saran rumah Janganlah istilahnya Lebih tepatnya Buat para Sinias-sinias muda Mudah-mudahan kita tetap bersinergi Oke kawan Segitu dulu Sering bareng Gua sama Om Arina Asim Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sharing berikutnya Dan jangan lupa like, komen juga, subscribe Dan share buat teman-teman yang lain Terima kasih Oma